Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita akhirnya telah sampai di episode yang ke-100. Tentu, ini bukan jumlah yang sedikit. Saya juga mau mengingatkan bahwa Ila Galigo series ini juga tidak lama lagi akan benar-benar berakhir. Mungkin masih ada sekitar 4, 5 atau 6 episode lagi, baru kita benar-benar akan menamatkan serial ini. Oke, sebelum itu, mari kita fokus ke episode yang ke-100 ini dulu. Dan seperti biasa, sebelum kita masukin pembahasan, saya memang ajak teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia, Ila Galigo series, episode yang ke-100. Usai mendengar kabar bahwa Sang Pak Totoe akan turun ke bumi untuk menghadiri acara bikinan sawri gading ini, maka seluruh orang di Luwu mendadak disibukkan dengan berbagai macam persiapan untuk menyambut tamu terbesar mereka sepanjang sejarah. Namun, persiapan itu tidak serta-merta berjalan mulus. Pasalnya, bumi seperti sedang diguncang bukan main. Bumi terus-menerus bergetar. Langit terus bergemuruh. Angin kencang menyambar tidak henti. Semua orang juga panik bukan main. Ini tentunya tak lepas dari ketatangan Sang Pak Totoe. Bedanya, jika yang datang itu hanya dewa biasa, maka gemuruh ini hanya akan berlangsung beberapa saat saja. Sedangkan, jika yang turun adalah Sang Pak Totoe, maka gemuruhnya akan berlangsung selama beberapa hari. Tak ayal, gemuruh ini menjadikan Iwe Chudaik ketakutan bukan main. Dia merasa bahwa ada yang aneh dengan Aleluwu ini. Iwe Chudaik mengira kalau Aleluwu sedang dikutuk karena berani mengundang Sang Pak Totoe. Saori Gading hanya berusaha menenangkan istrinya itu, sambil berkata bahwa ini bukanlah hukuman dari Sang Pak Totoe. Malah justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa Sang Pak Totoe setuju dan akan datang ke bumi. Sementara Saori Gading mati-matian menenangkan istrinya, nampaklah Batara Lattu yang sedari tadi berdoa tanpa henti. Dia berharap agar bumi menjadi sedikit tenang. Namun, nampaknya hal itu tak berhasil. Satu-satunya yang tenang saat itu adalah Lagaligo yang nampak asik menyabung ayam. Dirinya sepertinya tak peduli dengan kondisi bumi yang sudah seperti mau kiamat ini. Bagi Lagaligo, sabung ayam adalah yang utama. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri kalau pikirannya juga sedang berkecamuk. Dia rada was-was memikirkan jika Sang Pak Totoe marah kepadanya dan malah menghukumnya saat itu. Sempat terbesit keinginan untuk melarikan diri saja dalam menak Lagaligo. Namun beruntung, dia masih punya harga diri untuk tidak kabur dari pertemuan ini. Harga diriku sebagai bangsawan luhu dan bugis sedang dipertaruhkan di sini. Demikian batinnya. Usut punya usut, bumi kini semakin menjadi-jadi. Getarannya sukses membuat Iwe Chudaik ketakutan setengah mati. Belum pernah dia setakut ini dalam hidupnya. Rupanya memang, Sang Pak Totoe hendak memberikan hukuman kepada Iwe Chudaik. Karena hanya Iwe Chudaik saja yang beranggapan buruk kepada Sang Pak Totoe. Padahal, Sang Pak Totoe jelas-jelas telah mengatakan akan turun ke bumi. Namun Iwe Chudaik malah berpendapat negatif soal itu. Alhasil, jadilah gemuruh itu kian besar. Singkat cerita, tiga hari kemudian, bumi pun kembali normal. Bersamaan dengan itu, turunlah pelangi. Yang dimana itu menjadi jalan bagi turunnya Sang Dewata Pak Totoe. Tentu, kedatangan Sang Pak Totoe langsung disambut meriah oleh seluruh warga Aleluwu. Uwe Tendridiyo menjadi orang yang memimpin untuk pecara penyambutan tersebut. Bersama Sang Pak Totoe, turun pula Datuk Palinge dan juga Guru Riselek. Seorang dewa yang menjadi pemimpin di kerajaan Peretiwi. Rambang Rilangi menjadi orang yang menyambut ketiga dewa tersebut. Diantarkannya mereka ke hadapan Sawari Gading dan yang lainnya. Mereka pun langsung bercakap-cakap dengan akrab. Sang Pak Totoe tersenyum sinis ke arah Iwe Chudaik. Seolah memberi signal bahwa gemuruh itu hadir karena ulahnya. Sang Pak Totoe juga memberikan senyumannya kepada Sawari Gading dan Batar Latu. Mereka pun saling berpelukan. Setelah itu, Sang Pak Totoe menatap Lagaligo dengan Sangar. Membuat Lagaligo merinding bukan main. Keduanya saling tetap-tetapan. Membuat Sawari Gading menjadi panik. Akankah Lagaligo akan dihukum? Well, ternyata tidak juga. Sang Pak Totoe malah memberikan sebuah pakaian mewah kepada Lagaligo. Sebuah jubah berwarna keemasan. Yang tentunya diterima Lagaligo dengan sangat gembira. Setelah itu, Sang Pak Totoe menepuk pundak Lagaligo yang membuat Lagaligo terpental dan kesakitan. Seolah memberikan tanda tentang siapa yang paling kuat di antara mereka. Percakapan pun dilanjutkan. Guru Rizelek mengatakan bahwa tugas Sawari Gading telah hampir usai di bumi ini. Dia pun menawarkan beberapa wilayah di kerajaan Peretiwi untuk dimiliki Sawari Gading Kelak. Secara gamblang, Guru Rizelek bahkan menawarkan Sawari Gading untuk menggantikannya menjadi pemimpin di seluruh wilayah Peretiwi. Yang mana ucapan Guru Rizelek itu langsung disetujui oleh Sang Pak Totoe. Betul sekali. Kini, sumpahmu telah berakhir. Kau boleh tinggal di Luwuk selama tujuh tahun. Setelah itu, menjadilah seorang pemimpin di Peretiwi dan gantikan Guru Rizelek. Kalau kau khawatir akan keluargamu, maka akan kukirimkan mereka semua ke Peretiwi bersamamu. Kelak, akan ku anugerahi seorang anak perempuan kepadamu. Berilah anak perempuan itu nama We Lundru Toja. Kemudian, akan kuberikan seorang anak laki-laki untuk We Tendri Abeng. Yang akan diberi nama Salindrung Langi. Kelak, setelah dewasa, anakmu itu dan anak We Tendri Abeng akan dipertemukan di bumi. Dan keduanya akan menikah untuk menjadi penerus kalian di kerajaan bumi. Demikian tanda Sang Pak Totoe. Sawari Gading pun memikirkan hal tersebut matang-matang. Sebelum akhirnya, Sawari Gading menyetujui hal tersebut. Kemudian, Sang Pak Totoe kembali mengatakan beberapa hal menarik. Salah satunya, tentang anaknya yakni Batara Guru. Yang sejatinya juga ingin ikut turun ke bumi dan mengikuti acara ini. Namun, dilarang oleh Sang Pak Totoe. Karena memang, acara ini adalah untuk mengenang jasa Batara Guru dengan We Nilik Timo. Tentu, akan aneh rasanya jika orang yang dikenang justru masih ada di bumi. Batara Latu agak kecewa mendengar hal itu. Namun, dia memaklumi. Karena itu, sudah menjadi kehendak Sang Pak Totoe. Pesta pun kembali dilanjutkan. Ila Galigo yang merasa sudah aman hidupnya, kini semakin ceria bermain sabung ayam bersama dengan rekan-rekan sejawatnya. Sauri Gading nampak bercerita dengan sepupu sekaligus mantan kru kapalnya. Siapa lagi kalau bukan dengan Pak Lawa Gau. Keduanya bercerita, saling berbagi pengalaman, memerintah di kerjaan masing-masing. Ketika musik mulai terdengar, maka mereka berdua pun langsung menari-nari bersama. Yang mana, membuat acara tersebut menjadi semakin meriah. Sang Pak Totoe maupun Guru Riselek sangat puas dengan acara tersebut. Selain sakral, namun tidak membosankan dan penuh keceriaan. Datu Palinga nampak sibuk menasihati Iwe Chudaik. Nampaknya ada seribu kata yang ingin dia ucapkan kepada kelakuan Iwe Chudaik di masa lalu. Batara Latu asik duduk bersama dengan permaisurinya, Wee Datu Sengeng. Keduanya saling tertawa dan makan bersama. Sementara itu, Wee Tendri Dio terus menari dengan indahnya, membuat semua orang jadi terpikat. Wee Tendri Abang menyaksikan hal itu dan berniat menjadikan Wee Tendri Dio sebagai pengantinya kelak di kerajaan langit. Seorang dewa bernama Gutu Patalo bahkan terpikat dengan Wee Tendri Dio ini. Dia pun berniat untuk menjadikan Wee Tendri Dio sebagai istrinya. Namun tentu, itu kembali lagi ke Wee Tendri Dio-nya. Dia mau atau tidak? Dan kita akan temukan jawabannya di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Lio Series episode yang ke-100 ini. Kita masih akan lanjutkan lagi. Beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan ditunggu saja hanya di channel ini. Oke? Jangan kita lupa untuk like ini video. Jangan kita lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan kita lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan key juga loncengnya. Supaya tidak ketinggalan key kalau ada video-video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.